orang tuanya Vanessa loh, yang artis ini kan Vanessa kok kesannya jadi kok Vanessa ini jadi dikendilkan yang bekerja yang jadi artis ini Vanessa bukan Bibi, Bibi memang membantu gitu loh tapi kan semua orang kenalnya Vanessa wajar lah, namanya bapaknya pengen tau berapa sebenarnya penghasilanannya dia juga mau ngecek kok tambungannya Vanessa dan segala macam kemana aliran danannya selama ini wajar kok bener gak gitu, kenapa kok sampai ada anaknya kan kita gak tau curat dia mau bapaknya seperti apa, curat dia dengan ibu sambungnya seperti apa makanya butuh keterbukaan kedua belah pihak Assalamualaikum, selamat pagi semuanya dari kemarin di tiktok mamski di instagram, di semua, banyak sekali berita-berita tentang almarhumah Vanessa Angel sahabat aku, adik aku, sayangan aku terutama dengan keluarga almarhumah Vanessa yang dimana mamski sangat-sangat menyayangkan sekali untuk orang tua Vanessa kandung dan ibu sambungnya Vanessa Angel itu anak yang baik banget saya kenal dia udah lama dari semenjak sama mas Didi disitu saya tahu Vanessa Angel ini anak yang cukup cukup berbakti sama orang tua apapun yang telah orang tua lakukan kepadanya terutama untuk ayahnya ya saya gak akan mau ngomong banyak apa yang Vanessa katakan karena sudah meninggal dan saya tidak mau lagi membuat heboh membuat apa namanya masalah-masalah dengan apa yang sudah Vanessa katakan tapi saya cuma mau garis bawahi bahwa Vanessa Angel sampai akhir hidupnya pun tetap lakukan apa yang anak harus lakukan kepada orang tuanya tetap menghargai, menghormati, menyayangi orang tuanya apapun yang telah bapaknya lakukan kalau masalah gala dibilang dieksploitasi saya sangat tidak setuju kalian tidak pernah follow instagramnya Fuji instagramnya Vanessa setiap hari instagram bibi setiap hari dipostingannya selalu gala kenapa baru sekarang dibilang eksploitasi gala itu sudah biasa masuk sosial media memang sudah biasa seperti kita semua punya anak punya ponakan semuanya main tiktokan itu bukan eksploitasi eksploitasi itu ya kalau kamu suruh anak kamu kerja dipaksa lalu uangnya gak tau kemana anak dibuang dipaksa melakukan yang dia tidak mau yang diluar yang diluar dari keinginan dia itu eksploitasi tapi gala bukan eksploitasi lalu gala dirawat dan diasuh dan dibesarkan dan disayangi oleh keluarganya bapak Faisal Fuji adik-adiknya bibi semua itu tempat yang tepat buat gala karena dari kecil dari masih baru lahir pun sudah bertemu dan sudah bersama mereka yang tidak tepat itu kalau orang yang gak pernah ada tiba-tiba merasa gak pengen halo sobat fakta bang bin ketemu lagi dengan bang bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini adalah Emma Waroka yang nampaknya juga ikut-ikutan kesal sampai juga speak up di akun media sosialnya soal harta waris dari Vanessa Angel yang diperbutkan oleh Dodi Sudrajat kita tahu Emma Waroka ini adalah salah satu sahabat meniang Vanessa Angel yang sehari setelah kepergian Vanessa Emma mengaku didatangi sang aktris lewat mimpi Emma pun sempat juga berkunjung ke makam Vanessa dan menceritakan bagaimana kenangannya dengan Vanessa nah di akun tiktoknya karena banyaknya yang mendm dan berkomentar kepadanya Emma Waroka pun akhirnya speak up di akun media sosialnya dan dia memperingatkan kepada Dodi Sudrajat agar tidak memakan harta anak yatim jangan sampai harta warisan Bibi dan Vanessa habis percuma karena jatuh ke tangan orang yang tidak amanah begitulah pesan dari Emma Waroka di akun tiktoknya lalu harta peninggalan Vanessa Vanessa itu istrinya Bibi mereka suami istri belum bercerai belum apapun yang mereka hasilkan berdua itu bukan cuma karena Vanessa saja karena Vanessa memang pabrik figur seperti Mamski juga tapi suami-suami kita ini membantu banting tulang benar-benar saya tahu banget Bibi itu yang DM Mamski tolong alamat dong Mamski ini ada baju sama Papski ya Bibi Bibi DM Pak Sandiaga Uno Pak cobain Pak makanan dia waktu itu Vanessa juga kirim makanan itu berdua bukan cuma Vanessa aja loh jadi apapun masalah keuangan mereka sama siapa yang punya rekening siapa yang Mamski juga berdua suami kita punya rekening bersama dan suami Mamski yang lebih handle karena apa karena dia memang orang bisnis kayak Bibi kalau Mamski sama Vanessa itu sama kita entertainer taunya kerja udah duit bisa kalau gak kepegang ya bisa gak tau kemana-mana kalau gak diolah lagi Alhamdulillah Vanessa mendapat suami yang bisa mengelola keuangan sehingga dalam secepat itu Mamski ketemu Vanessa setelah sama Bibi ya itu mereka dalam keadaan terpuruk banget loh nol bahkan minus tapi ada mertua Pak Faisal ini yang ngebantu yang benar-benar support anak luar biasa top Pak Faisal makanya Mamski itu gemes banget gitu terus tiba-tiba ini yang sebelah kok nanyain warisan hartanya mereka bersama ibarat kata Mamski sama Mas Bagus kita berdua banting tulang setengah mati tau-tau orang yang gak pernah ada kontribusinya nongol terus nanyain barang-barang yang Mamski punya gitu wow no way man yang bener aja lu ya aku tau saksi banget bagaimana dari minus tuh rekening sampai akhirnya bisa kembalikan lagi apa semua yang mereka inginkan punya apa punya apa kalaupun ada barang peninggalannya mereka itu milik keluarga bersama terutama Gala keluarga Bibi terutama Gala itu mengenai warisan itu mengenai peninggalannya Almarhum Mahfei ya jadi bukan cuma Mahfei yang kerja Bibi pun juga dua-duanya bersinergi karena dua-duanya ini betul-begitu kompak ya turunlah rejeki itu dan memang itu adalah rejeki anak yang semoga terjaga Mamski berdoa semoga apapun yang sudah mereka hasilkan jatuhnya ke Gala semuanya demi Gala untuk Gala gak ada buat yang lainnya jadi emosi saya beneran pernyataan ini nampaknya ditujukan juga kepada Milano Lubis yang karena dalam hal ini Milano Lubis membela ayah dari Vanessa Angel yakni Dodi Sudrajat dengan mengatakan bahwa sebenarnya memang hak warisnya harus dibagi karena yang jadi artis itu Vanessa bukan Bibi dan rekening selama ini masuknya ke Bibi jadi adik dari Vanessa juga berhak memiliki warisan dari Vanessa bukan hanya Galaski begitu kata Milano Lubis orang tuanya Vanessa loh yang artis ini kan Vanessa kok keselnya jadi kok Vanessa ini jadi dikendilkan yang bekerja yang jadi artis ini Vanessa bukan Bibi Bibi memang membantu gitu loh tapi kan semua orang kenalnya Vanessa wajar lah namanya bapaknya pengen tahu berapa sebenarnya penghasilan anaknya dia juga mau ngecek kok tambungannya kemana aliran dananya selama ini wajar benar enggak gitu kenapa kok sampai sampai ada anak dia kan kita enggak tahu curat dia mau bapak yang seperti apa curat dia dengan ibu sambung yang seperti apa makanya butuh keterbukaan kedua belah pihak orang tuanya Vanessa yang artis ini Vanessa kok keselnya jadi kok Vanessa ini jadi dikendilkan yang bekerja yang jadi artis ini Vanessa bukan Bibi Bibi memang membantu gitu loh tapi kan semua orang kenalnya Vanessa wajar lah ini